Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Jason Spatham Yang mana kita tahu acting beliau tidak akan diragukan lagi oleh para pecinta film action Oke bagaimana alur ceritanya, tanpa basa-basi di awal kita langsung saja gasikan ke ceritanya Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Kelios Terlihat ia sedang bersusah payah untuk bangkit setelah bangun dari tidurnya Saat di ruang tengah ia melihat sebuah kaset DVD yang mencurigakan Ketika kaset itu diputar, ia langsung kaget karena ternyata dirinya telah diracuni Ketika sedang tidur oleh seorang pembunuh bayaran bernama Verona Di dalam rekaman itu juga, Verona menjelaskan kalau Kelios akan mati dalam waktu 2 jam setelah racun itu disuntikan Mengetahui hal tersebut, Kelios langsung pergi untuk mencari keberadaan Verona Di tengah perjalanan, ia menghubungi temannya yang bernama Kyle untuk mencari informasi tentang keberadaan Verona Karena keadaannya yang semakin lemah, ia langsung menghubungi dokter pribadinya yang bernama Miles untuk meminta bantuan Namun sayangnya saat itu dokter Miles sedang berada di luar kota Setelah mendapatkan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi dengan Kelios Dokter Miles menyarankan Kelios untuk memacu adrenalinnya agar memperlambat penyebaran racun di tubuhnya Ia juga memberitahu kalau ada sebuah obat untuk memacu adrenalinnya yang bisa ia dapatkan di sebuah apotek atau rumus sakit Kelios yang mendengar saran tersebut langsung melakukan banyak hal gila agar ia bisa memperlambat efek racun tersebut Sembari mencari keberadaan Verona Ia memulai aksi gilanya dengan membuat keributan di markas geng kulit hitam yang saat itu berada di dekatnya Kemudian ia mencuri banyak sekali makanan dan minuman di sebuah minimarket Tak hanya itu ia juga pergi ke sebuah apotek untuk mencuri obat yang telah dianjurkan oleh dokter Miles sebelumnya Namun ternyata saat ini obat itu tidak diperjual belikan di apotek Karena harus sesuai resep dokter dan obat itu hanya terdapat di rumah sakit khusus Tanpa pikir panjang ia pun segera pergi ke sebuah rumah sakit untuk mencari obat tersebut Namun sayangnya usahanya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali Setelah semua kekacauan yang dibuatnya ia dikejar oleh para polisi Ternyata hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Kelios untuk memaco adrenalinnya Terlihat ia mengendarai mobilnya ke dalam sebuah mal Setelah itu ia keluar dari mobil dan langsung pergi dari sana Singkat cerita Kelios menemui bosnya yang bernama Carlito Di sana Kelios meminta bantuan bosnya agar mencari dan membunuh Verona Namun bosnya itu tidak bersedia membantu Kelios sama sekali Terungkap fakta kalau ternyata bosnya ini adalah orang yang menyuruh Verona untuk menghabisi Kelios Hal ini dikarenakan misi terakhir Kelios yang dilakukan kemarin malam Waktu itu ia diperintah membunuh ketua geng Triad bernama Dom atas perintahnya Namun Carlito tidak mau menanggung risiko atas kematian ketua geng Triad tersebut Karena akan mengeluarkan banyak uang jika sampai ia berperang melawan geng Triad Hingga Carlito pun memilih untuk menjadikan Kelios sebagai kambing hitam Dan menyuruh Verona untuk menghabisinya Mendengar hal itu Kelios sangat murka kepada Carlito Namun karena kalah jumlah ia pun hanya bisa cengar cengir sambil pamit pergi Di dalam perjalanan pulangnya ia mendapatkan telepon dari Kyle Di sini Kyle mengabarkan kalau saat ini ia melihat kakak kandung Verona Terungkap fakta kalau ternyata kakak kandung Verona ini juga ikut andil dalam meracuni Kelios Dengan segera Kelios pun datang ke tempat tersebut Kemudian tanpa banyak basa-basi Kelios dan Kyle langsung menghabisi nyawa kakak Verona Kemudian Kelios mengambil ponsel kakak Verona dan segera menghubungi Verona Di sini Kelios mengabarkan kalau ia telah membunuh saudaranya Verona yang mendengar hal itu menjadi sangat marah Ia kemudian mengancam akan menculik dan memperkaos pacar Kelios Singkat cerita Kelios mendatangi apartemen pacarnya yang bernama Evie untuk melindunginya Kelios membawa Evie ke sebuah tempat Dimana dalam perjalanannya ia melihat seorang pria yang mencurigakan Ia pun langsung menghabisi pria tersebut tanpa ampun Sesampanya di sebuah tempat makan, Kelios mengungkap jati dirinya yang sebenarnya kepada Evie Kelios mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang programmer yang selama ini telah diceritakan Tapi ia adalah seorang pembunuh bayaran profesional Tak hanya itu, Kelios juga menceritakan tentang masalahnya yang sedang ia hadapi saat ini Di sini terungkap fakta kalau ternyata semalam Kelios tidak membunuh Dom si ketua geng Trion Ia hanya menyuruh Dom untuk pergi keluar kota dan memalsukan kematiannya Karena Kelios juga sebenarnya ingin pensiun dari pekerjaannya dan hidup normal membangun sebuah keluarga bersama Evie Mendengar semua penjelasan Kelios terlihat Evie yang sangat kecewa Di sini Evie langsung pergi meninggalkan Kelios Terlihat Kelios mencoba mengejar dan meminta maaf kepada Evie Namun tiba-tiba efek dari racun tersebut mulai kembali bereaksi Saat detak jantungnya semakin lemah, Kelios meminta Evie untuk membuka baju agar ia dapat memacu adrenalinnya Namun Evie langsung marah dan menolak permintaan aneh dari pacarnya tersebut Tapi ketika Evie melihat keadaan Kelios semakin memburuk Ia pun dengan suka rela menuruti permintaan pacarnya itu Adegan intim mereka pun menjadi tontonan warga yang ada di sekitar sana Tak sedikit para warga yang menontonnya malah bersorak ria Setelah dirasa keadaannya telah membaik, Kelios segera melepaskan genjotannya Tak lama setelah itu, ia mendapatkan telepon dari sahabatnya Kyle Di sini Kyle mengabarkan kepada Kelios kalau dirinya telah tertangkap oleh Carlito Kyle juga mengatakan kalau Carlito meminta Kelios agar tidak terus-menerus membuat kekacauan Karena hal tersebut akan membuat reputasi Carlito menjadi buruk Setelah mengetahui di mana Kyle diskap, Kelios langsung bergegas pergi meninggalkan pacarnya Yang masih dalam keadaan malu karena telah berhubungan badan di tempat umum Sesampanya di tempat tersebut, ternyata Kelios telah terlambat Karena saat ini sahabatnya telah dihabisi oleh Carlito Saat ketegangan terjadi, tiba-tiba Kelios dikejutkan dengan pacarnya yang datang menyusul ke tempat tersebut Tak berselang lama, aksi tembak-tembakan pun terjadi Kemudian, Kelios dan Epi pun berhasil kabur dari gedung itu dan pergi mengendarai sebuah mobil Di dalam mobil itu, terlihat Epi memberikan kontribusinya Dengan cara memacu adrenalin Kelios agar racunnya tidak cepat menyebar Singkat cerita, Kelios pun sampai di tempat tinggal Dr. Miles yang baru saja datang dari luar kota Di sana, Dr. Miles mulai memeriksa tubuh Kelios Terlihat, Dr. Miles sangat terkejut dengan daya tahan tubuh Kelios yang masih bisa bertahan hidup sampai saat ini Dr. Miles mengatakan kalau hal ini seharusnya masuk dalam tujuh keajaiban dunia Karena racun ini sangat mematikan dan telah banyak menenggut nyawa orang yang terinfeksi racun tersebut Di sini, Dr. Miles menjelaskan kalau dirinya tidak bisa menyembuhkan Kelios secara total Namun, ia hanya bisa memberikan sebuah alat pompa enorbin yang akan membuat racun itu bereaksi lebih lama Kemudian, setelah dirasa tubuhnya telah fit Kelios segera menelpon Verona untuk mengajaknya bertemu di sebuah gedung tertinggi di kota tersebut Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Verona pun menyetujui ajakan pertemuan tersebut Setelah itu, Verona menghubungi Carlito untuk membantunya menghabisi Kelios Sampainya di sana, rupanya kedatangan Kelios sudah ditunggu oleh Verona, Carlito, dan semua anak buahnya dengan persenjataan lengkap Di sini, Kelios meminta obat penawar racun kepada Verona dan sebagai imbalannya ia akan melupakan apa yang telah terjadi Namun, ternyata racun tersebut sampai saat ini belum ada obatnya Terlihat, Carlito malah mengeluarkan lagi satu dosis racun tersebut Karena ia merasa satu dosis racun itu belum cukup untuk membunuh Kelios Kemudian, Kelios terlihat seperti orang gila karena ia menodongkan tangannya yang seolah-olah ia memegang sebuah pistol Namun, saat Kelios mengarahkan tangannya kepada salah satu anak buah Carlito Ternyata, Kelios datang ke sana tidak seorang diri Melainkan ia dibantu oleh Dom dan anak buahnya Hingga pertempuran antar mafia pun tak terhindarkan Dalam kekacauan itu, seluruh anak buah Carlito tewas Sedangkan dirinya langsung melarikan diri ke sebuah helikopter Kelios yang melihat hal itu, ia langsung mengejarnya Sesaat Kelios akan menghabisi Carlito, tiba-tiba Verona datang Dan langsung menyuntikan satu dosis racun lagi ke tebu Kelios hingga terjatuh Sementara Carlito yang menyangka sudah diselamatkan oleh Verona Ternyata ia dihianati dengan Verona tanpa ampun langsung menghabisinya Setelah menaiki heli, Verona menggertak pilot agar segera menerbangkan heli tersebut Alhamdulillahnya, keajaiban terjadi Karena Kelios segera kembali mendapatkan kesadarannya dan segera masuk ke dalam heli tersebut Di sana, ia mencoba menghajar Verona Hingga ia nekat menjatuhkan diri bersama Verona Saat di udara, terlihat Kelios berusaha keras untuk mematahkan leher Verona Setelah itu, Kelios yang merasa semuanya sudah terlambat Ia sempat menelpon pacarnya dan mengatakan permintaan maafnya jika ia tidak kembali dalam keadaan hidup Kelios pun terjatuh mengantam sebuah mobil dan membuatnya terpental Kemudian film pun tamat Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan filmnya Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah Jangan pernah mengganggu orang yang lebih tangguh daripada kita Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Semoga kalian terhibur dengan konten ala kadarnya ini Saya pamit undur diri Salam Mampura Film Jangan lupa untuk menonton!